Karena ini kan menyasarnya adalah milenial. Nah apa yang harus dipersiapkan sebelum akhirnya memutuskan? Karena kita fokusnya dari saham. Jadi apa yang harus dipastikan nih? Untuk memastikan bahwa oke saya akan masuk ke investasi saham ini. Oke, nah kita ini harus lihat bahwa pertumbuhan investasi pasar modal dan saham kita di Indonesia itu luar biasa. Saya ingat betul ketika saya pertama kali mulai tahun 2004. Saya awam, saya ini Sarjana Sendirupa, saya ini adalah Sarjana Sendirupa. modal tidak ada dan tidak direstui oleh orang tua saya. Sarjana Sendirupa, tidak punya modal dan tidak direstui. Berarti ini kan tiga hal yang parah banget. Nah saya mulai ini dari uang saya sendiri. Saya dagang, saya dagang online seperti hari ini. Saya punya uang lalu saya cuma punya keyakinan seperti ini. Saya berpikir adalah dimanakah orang kaya di dunia ini menaruh uangnya? Dimanakah orang kaya di dunia? Ternyata mereka semuanya memiliki saham. Artinya saham adalah kendaraan untuk membuat orang bisa menjadi kaya. Nah jadi atas dasar histori keyakinan itulah saya mempelajari lebih jauh mengenai saham. Dan ternyata tidak sulit. Dan ternyata tidak sulit kalau mau investasi. Kalau mau investasi ini gampang. Orang banyak bingung karena tertukar dengan yang namanya trading. Trading adalah dagang. Dagang ini adalah perlu skill, perlu kemampuan, perlu modal besar. Dan perlu waktu yang setiap hari dilakukan. Jadi menghabiskan waktu. Investasi di pasar modal itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Beyond Business.